Selamat pagi semuanya Sebelum kita memulai Saya memulai sharing saya pada pagi hari ini Mari kita satu di dalam doa Selamat pagi Bapak Selamat pagi Yesus Selamat pagi Roh Kudus Kami sangat bersyukur Buat satu hari yang Kembali kau berikan buat kami 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 Mau memulai hari ini dengan doa bersama Sebelumnya kami mau mendengar juga Mereka benar firmanmu Berkati Tuhan Setiap firman yang akan Saya bagikan Berkati setiap juga yang mendengar Di dalam nama Tuhan Yesus Kami siap memulai ODP pada Pagi hari ini Selamat pagi Bapak Ibu Sekali lagi Judul rendungan saya kali ini Saya beri judul Musuh yang Tidak kasat mata Rendungan ini Saya ambil dari Efesus 6 Ayat 10 hingga 12 Namun saya akan membacakan Terlebih dahulu Ayat 12 nya Karena perjuangan kita Bukanlah melawan Darah dan daging Tetapi melawan Pemerintah-pemerintah Melawan penguasa-penguasa Melawan penghulu-penghulu Dunia yang gelap ini Melawan roh-roh jahat di udara Ya Pasti ayat ini Sudah sangat seringkali Kita dengar ya Tapi dibilang disini Saya mau tekankan kembali bahwa Musuh kita Bukan terdiri dari darah dan daging Pastinya bukan Manusia ya Atau mungkin Selain manusia yang memiliki darah dan daging Juga hewan Jadi Perlu dicatat bahwa Kita bukan melawan darah Yang terdiri dari darah dan daging Tapi kita melawan roh-roh jahat di udara Dan Beberapa waktu yang lalu Mungkin After Pak Edi sharing di ibadah raya ya Bagaimana kita harus Secara aktif Berbahasa roh Connect dengan roh kudus Saya kami gitu ya Di komsel secara bersama-sama juga Melakukan disiplin ini Berbahasa roh Secara bersama-sama Saya mulai Secara Konsisten juga Mengingatkan teman-teman di komsel Untuk yuk kita sama-sama Mengaktifkan kembali bahasa roh Dan kemudian Itu kan sekitar udah Dua bulan Tiga bulan yang lalu ya Pak Edi datang ke ibadah raya kita Dan Pada bulan yang Sekitar satu bulan yang lalu Pada saat saya sedang bersih-bersih rumah Proh kudus berbicara gitu di hati saya Bahwa yuk Kamu Punya musuh yang Tidak kasat mata Yang tidak terlihat loh Nah Ketika Pernyataan itu muncul di Hati saya Saya tentunya harus lebih Waspada Sesuai dengan Yang tertulis di dalam 1 Petrus 5 Ayat 8 Sampai dengan 9 Saya akan bacakan Sadarlah Dan berjaga-jagalah Lawanmu si iblis Berjalan keliling Sama seperti singa Yang mengau-ngau Dan mencari orang Yang dapat ditelannya Lawanlah dia Dengan iman yang teguh Sebab kamu tahu Bahwa semua saudaramu Di seluruh dunia Menanggung penderitaan yang sama Jadi ketika saya mendapatkan Jado ODP juga Saya bertanya gitu Saya mau sharing apa ya Kemudian Saya dapat di 2 Petrus 5 Di ayat ke 9 Sebab kamu tahu Bahwa semua saudaramu Di seluruh dunia Menanggung penderitaan yang sama Sehingga saya percaya Bahwa apa yang saya Sharingkan pada pagi hari ini Juga dapat Menguatkan Bapak dan Ibu Kemudian dibilang Sadarlah Dan berjaga-jagalah Lawanmu si iblis Berjalan keliling Sama seperti singa Yang mengau-ngau Jadi Dari statement yang muncul Itu di hati saya Saya mulai sadar gitu Dan mulai berjaga-jaga Bahwa kita semua ini Punya musuhnya Tidak kasat mata Yang kasat mata Maksudnya yang tidak terlihat Oleh mata jasmani Dan Tapi Tuhan katakan di ayat 9 Lawan itu dengan iman yang teguh Jadi melawan itu semua Dengan iman yang teguh Nah Bukan sebuah kebetulan Kalau di bulan Juli Di Kega Juga berbicara Mengenai iman Jadi Saya sangat bersyukur Pada saat mempersiapkan Kerendangan ODP Saya juga Saya melihat pedang ini Di kitab saya Hasil buatan Kegiatan di Kiga Bahwa ini mengingatkan saya Bahwa ini ada pedang roh Yang kita punya Gitu Nah Kita kembali lagi Ke Efesus 6 Ayat Yang ke-11 Jadi pada saat Setelah Pak Edy Sharing di ibadah raya Mengenai bagaimana Kita harus aktif Berbahasa roh Kemudian sebulan yang lalu Tuhan taruh di hati saya Bahwa Yuk kamu punya Musuh yang tidak terlihat loh Oleh mata jasmani kamu Jadi kamu harus terus Berjaga-jaga Saya ajak Teman-teman di konsol Juga terus berjaga-jaga Gitu ya Secara spiritual Terus melakukan Disiplin rohani Lebih biat lagi Nah Setelah saya Di hati saya Kesan seperti itu Beberapa hari kemudian Saya ke rumah kakak saya Nah Pada saat Kita mau tidur siang Anak saya Kan tidur di kasur Kalau di rumah saya Anak saya pendek ya Karena kan masih Balita gitu Masih anak-anak Jadi memang kasur Saya di rumah itu pendek semua Dan di rumah kakak saya itu Kasurnya Tinggi Nah Udah biasa banget Main disitu Cuman delalanya Di hari itu Di siang itu Anak saya yang paling kecew Itu jatuh Nah Pas jatuh Kok dia nangis Biasanya jatuh ya Beberapa kali pernah lah Tapi kok pas dia jatuh Kok dia nangis Pas saya suruh tidur juga Dia tetap nangis Dia gak mau Sampai dia minta gendong Yang tinggal setengah tahun Yang tinggal setengah tahun Itu yang cunggu Saya gendong Sampai dia terlelap Wah Saya pegang Kok makin keras nih Siku Karena nih yang dia bilang sakit Terus Tek hati saya Hancur Maksudnya Pasti semua mama Kalau anaknya sakit kan Gimana gitu ya Nah Saya baca alkitab Kemudian Di dalam Amsal ya Amsal ya Coba kita buka Amsal 20 ya 30 Dikatakan Bilur-bilur yang berdarah Membersihkan kejahatan Dan pukulan Membersihkan lumbuk hati Seketika Dalam kurun waktu Satu jam anak saya jatuh itu Saya buka ayat ini Saya menangis gitu ya Ya sebegitulah Panjangnya kasih manusia Kepada Tuhan Ya Dan pukulan Membersihkan lumbuk hati Kalau manusia tuh Pengennya tuh dipenuhi Pengennya tuh Baik-baik aja Pokoknya Kayak Pengennya untungnya aja gitu Saya tiba-tiba dapet kayak gitu Nah Jadi gak memahami Posisinya Tuhan Tuhan tuh juga banyak loh Kerinduannya gitu ya Nah pada saat itu Saya bilang Ya Tuhan Mohon maaf Datanglah keajianmu Jadilah kenamu Atas anak saya Kemudian Beberapa Besoknya Saya bawa anak saya Ke rumah sakit Nah benar Bahwa Tulang siku Tangan kanannya itu Retak Kemudian Ada Dua orang yang kenal banget gitu Sama saya lah Di komsel saya Dia ngechat saya Yuk Jangan menyerah ya Tetap semangat Tuhan tahu bahwa Tuhan dan Iblis tahu bahwa Kamu Sedang Giat-giat ya gitu Membangun komsel Jangan Menyerah dan Jangan sedih Karena perihal ini gitu Jangan sedih terlalu lama Karena perihal ini Sekitar itu Saya sadar Dan saya kembali Oh iya Tuhan Saya tetap mau bangun rumah Tuhan Karena saya percaya Anak-anak saya itu Kepunyaanmu Dan saya sangat dihiburkan Dengan di Ayat ke-11 ini Dia bilang Efesos 6 ayat 11 Kenakanlah seluruh Perlengkapan senjata Allah Supaya kamu dapat Bertahan melawan Tipu muslihat itis Tidak sampai disitu juga Secara pribadi Saya juga mengalami Serangan Oh gini ya Maksudnya Bisa sampai Maksudnya Tulang retak Saya tuh Kalau udah anak sakit Udah Udah Hancur Dan gak bisa mikir Kebanyakan Kalau anak sakit Memang Suami saya Mesti A Mesti B Dia yang jadi Tetap bisa berfikir jernih Kalau saya tuh Bisa berfikir jernih Ketika keadaan Baik-baik aja Tapi kalau Udah anak sakit Udah Aduh gimana Udah diem aja Gini jadi diem Jadi nge-freeze Jadi bingung Harus gimana Nah terus Bersyukur ya Ada suami lah Yang melengkapi Nah dibilang Kenakanlah Seluruh perlengkapan Sejata Allah Tidak sampai disitu aja Serangannya Serangannya juga Kami secara korporat Tim Intiponokcapi Juga Mengalami serangan Yang pertama sih Ada beberapa Teman komisar kami Juga yang mengalami serangan lah Seperti konflik Kemudian dengan suaminya Ada juga yang Secara emosional Juga Meledak-ledak Gitu ya Itu secara korporat Dan yang Kami Tim Inti juga Setelah sekian lama Tidak mengalami gesekan Setelah sekian lama juga Seperti yang didoakan oleh Kahana Dan beberapa teman Di ODP Yang kalau doain komsel Ada kesatuan lah Apalah Aku bilang Kayaknya Enggak lah ya Konseponok cabai Enggak nih Tapi ternyata Alamin juga Ternyata Oh gini ya Namanya pas Setelah mengalami Konflik itu Beberapa Minggu yang lalu Jadi nyes gitu Doa itu Baru paham Gitu Tapi Sama detik ini juga Tetap kami gak Menyerah Dan juga belum Selesai juga sih Melawan musuhnya Gitu Secara Korporat Saya masih tetap Berdoa sungguh-sungguh Dan melawan Tipu muslihat itu Agar Teman-temannya Teman-temannya di konsol Juga Tetap mengalami Tuhan Kita lewat Semua peristiwa Yang Tuhan izinkan Terjadi Di rumah tangga Masing-masing Akhirnya pada hari Minggu Ayat ini juga Yang sangat Menghiburkan saya Setelah Anak saya Sakit Puji Tuhan Sekarang udah sembuh Kemudian kami juga Mengalami Gesekan Di tim inti Ini yang benar-benar Menghiburkan saya Akhirnya Ayu Di ayat ke-10 Efesus 6 Ayat 10 Akhirnya Ayu Tidaklah kamu kuat Di dalam Tuhan Di dalam kekuatan Kuasanya Jadi Oh iya Tuhan Saya Mau kuat di dalam Engkau Bahwa Ini Udang roh ini Yang Saya buat Bersama dengan Kegah Saya belajar iman Di bulan lalu Di Kegah Sangat bersyukur Jadi buat Bapak Dan ibu Mungkin hari-hari ini Yang Kesadarannya Sudah Agak hilang Gitu Bahwa Kita nih punya musuh Yang Tidak tampak Oleh mata jasmani Gitu ya Sehingga Leha-leha aja Mari Bahwa Kita harus Berjaga-jaga Dan waspada Itu aja Mari kita satu Di dalam doa Tuhan Yesus Kami sangat bersyukur Tuhan Semua yang Kami alami Di hidup kami Dan ke depannya Bahkan Untuk solusinya Kau sudah berikan Untuk jalan luarnya Kau sudah nyatakan Tuhan Kami mau Kami mau tetap dekat Dengan engkau Dan kami sangat bersyukur Tuhan Semua perlengkapan Senjata Allah Kami mau kenakan Setiap waktu Kami mau pakai Kami mau gunakan Dengan cara kami Melakukan disiplin Dengan cara kami Lekat dengan engkau Terima kasih Tuhan Pagi hari ini Terima kasih Tuhan Kami siap Memulai doa kami Pada pagi hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan